Oke pemirsa Sungai TV yang berbahagia pada malam hari ini Kita juga Alhamdulillah bisa menghadirkan Mas Aki ya yang tidak asing lagi Mas Aki Beliau adalah ya Indigo yang memang kami sengaja panggil Karena beliau ini setidaknya bisa membuka tabir daripada sungai derajat ini Akan kami panggil Mas Aki Mas Aki silahkan Mas monggo merapat Gimana Mas Aki kabarnya sehat Munggu Mas Aki gimana Mas Aki Sini Mas Aki Sini Mas Aki Sini agak-agak dekat aja gak apa-apa Ini Mas Aki kebetulan kan kami kru Sungai TV ya Dengan beberapa teman-teman kita Ada Kang Gusmat, Kang Bagas Terus juga sahabat-sahabat yang lainnya Kebetulan kami lagi ini posisi berada di lokasi sungai derajat Mas Aki Nah kami mohon Mas Aki artinya kami panggil dan Alhamdulillah Sudah dirancangkan sebelumnya Mas Aki pada malam hari ini bisa hadir Nah kami ingin kira-kira Mas Aki bisa melihat apa yang sekiranya Dilihat dari mata batin Mas Aki Mas Aki pada malam hari ini bisa menceritakan ke pemisah Sungai TV pada malam hari ini Kalau saya lihat sih Secara saya pribadi ya Ini ya air ini yang di sungai ini cuma warna ini merah Merah seperti darah Merah Nah kalau yang pohon ini Pohon apa namanya sih Kalau gak salah sih pohon randu Itu dipenuhi sama tinggi besar Oh pohon randu Berdiri dari sini Oh posisi ada berdiri di sini Terus saya lihat juga di jembatan Jembatan Itu maaf ya Iya Itu jadi keselakaan Oh Kepala Kepala yang bisa Masih nyangkol Masih nyangkol Oh posisi masih nyangkol berarti Tubuhnya apa Palanya Terus kulitnya masih nempel Oh Bedaranya masih Oh Jadi ini Kalau bahasa siluman masih banyak Oh Banyak Mas Aki ya Jadi ini yang terlihat oleh Mas Aki Sungai Drajat ini berwarna merah 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 ini apa Merah seperti darah Oh merah asli merah Atau merah memang Karena Kedarah Atau apa gitu Mas Aki Keliatannya Merah kayak ke darah gitu Oh gitu ya Mungkin karena Banyak pernah banyak korban Atau apa ya Atau apa ya Oh Iya Ini Seperti kayak apa ya Kalau bahasa itu mah Alam beda alam Alam-alam jin ya Oh Itu seperti kayak Kita nonton Kita lihat panggung Oh gitu ya Ini cahaya merah sih Oh 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 iya Ada yang minta tolong Oh banyak Ini cewe Ini Di posisi di tengah situ Eh Sampat minta tolong ya Iya Mungkin bahasanya Kalau di itu Minta dituain Atau disempurnakan Disempurnakan Minta didoakan Disempurnakan arwahnya Itu ya Ya mungkin nanti Ini ada Kang Gusmat Kang Gusmat sama Kang Bagas Nanti bisa Menetralisir Baiklah Pemirsa Pada malam hari Ini pun Alhamdulillah Kang Gusmat Kang Bagas Semua teman-teman Kruh Senggol TV Pada malam hari ini Bisa hadir Alhamdulillah Pada sehat walafiat Keadaannya Kami Atau saya akan Mengundang Kang Gusmat Agar Kang Gusmat Agar Kang Gusmat juga Bisa gabung Bisa membedah Tabir yang ada Di sungai Derajat ini Mohon Kang Gusmat Mohon bisa Hadir datang ke sini Kang Gusmat Silahkan Selamat malam Pemirsa Sungguh TV Mohon maaf Sebelumnya Untuk Bisa berkomunikasi Saya coba Turun ke air subuh Sehingga Berita-berita Alhamdulillah Sukhomme Alhamdulillah 서 которого Mes panik Merian Sampai Makan sayah ballara mi magazine Makan Jack hai 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 setelah saya menyapa Hai ah bayang Hai ada di seputar Hai Kalidrajat atau Sungai Derajat yang kurang lebih 4 km dari tempat ini ini adalah muara-muara kesunian atau kejauhanan Hai aneh memang Hai yang Hai banyak saya lihat di rambu kereta api ini ini dari jembatan ini 100 meter itu ada rambu Hai itu sering terjadi kecelakaan dan terseret sampai ke jembatan ini memang betul kalau yang saya lihat tadi sudah dijelaskan itu memang celakaannya sering terjadi yang parah itu tahun 1987 dia mengatakan seperti itu sampai kepalanya itu terpental putus Hai sampai tangga atas ini Hai begitu ah terlecak-lecak makanya tadi seorang indigo mengatakan bahwa ini merah terlihat jadi kuturan darah yang terlihat memang betul seperti itu dan yang tenggelam-tenggelam itu anak-anak ya kalau nggak salah dan terjadi sebuahnya lalu karena air pasang mon katanya Hai katanya ditarik sama muncul atau itu setan yang hanya terlihat kepalanya saja Hai tadi saya lihat itu ada di bawah Hai tempatan sudut sebelah kanan belakangan kami dia muncul disitu tapi yang terlihat oleh saya itu Hai dia menyerupai apa namanya semacam Hai apa namanya eh waya itu ternyata dia naik ke atas tanpa kembali lagi tidak muncul lagi itu ya Hai pelingkatan saya lihat seperti itu semoga saja tidak seperti dikhawatirkan karena ini yang sudah bergeser zaman digital ya tidak mengurangi hormat kami pada yang tidak terlihat gitu tidak mengganggu dan beliau tidak akan mengganggu semula seperti itu jadi apa yang terjadi tidak ada pengaruh atau dengan metafisis atau yang tidak tampak disini demikian benar-benar kami maaf jika ada kesalahan hai 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 rupanya karena anak-anak ini kan belum pandai berenang ya kan dia sudah lama tidak bisa menyusuri menyusuri pinggiran ya sehingga yang menyerupai biawak ataupun apa waya itu dia menarik ke tengah akhirnya tenggelam Hai ah justru eh untungnya saja pada hari itu juga yang muncul kembali ya kan di Musar menemukan warga menemukan apa jasadnya syaratnya ya dengan kita banyak membaca suratu pateha pertamanya ini seperti itu dua doa yang ayat-ayat yang bisa menjauhkan dengan gangguan-gangguan jenis tersebut selamat menikmati